Kembali lagi di video mengenal hewan laut dan binatang liar. Ini adalah zebra, zebra adalah hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Terdapat tiga spesies yang masih ada saat ini, yaitu zebra grevi, zebra dataran, dan zebra gunung. Ini adalah ikan moris, ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah gurita, gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Ini adalah ikan anglerfish, anglerfish memiliki bentuk tubuh yang unik dan menarik yaitu, ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran panjang tubuhnya, deretan gigi, gigi panjang dan mulut yang lebar dan bentuk wajah yang menyeramkan. Ini adalah domba, domba yaitu salah satu ruminansia berkaki empat dengan rambut tebal yang dikenal oleh banyak orang. Jenis hewan pertama yang dijinakkan untuk keperluan agrikultural dan dipelihara untuk dimanfaatkan rambut, daging, dan susunya. Penyu Belimbing Ini adalah paus sperma, paus sperma atau paus kepala kotak adalah hewan terbesar dalam kelompok paus bergigi sekaligus hewan bergigi terbesar di dunia. Ini adalah ikan buntal, ikan buntal memiliki ciri tubuh yang panjang dan meruncing, kepala bundar, bibir menonjol dan perut besar. Ikan buntal ini tidak mempunyai sisik, tetapi beberapa mempunyai duri. Ini adalah cumi-cumi, cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupak, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah hiu martil, hiu martil ini memiliki ukuran hingga 6 meter lebih. Terdapat di perairan yang hangat, badannya memanjang dan agak lembek. Kepala bagian depannya sangat rata dan melebar hingga berbentuk seperti martil. Ini adalah kodok, ciri khas kodok yaitu memiliki tubuh yang gempal, besar, dengan kulit tebal, bertekstur kasar, dan kering. Selain itu, kodok mempunyai kaki belakang yang pendek, sehingga tidak mampu melompat jauh. Kodok lebih banyak hidup di darat. Ini adalah walrus, walrus adalah mamalia laut yang tersebar di samudera arktik dan laut sub-arktik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah ikan pari, bentuk tubuh ikan pari umumnya bertubuh gepeng melebar. Dengan sepasang sirip dada yang melebar dan menyatu dengan sisi kiri dan kanan kepalanya. Ini adalah simpanse, satwa yang tergolong ke jenis kera besar yang berasal dari Afrika Tengah. Simpanse memiliki panjang tubuh 80 cm hingga 100 cm dan memiliki berat badan berkisar dari 30 kg hingga 70 kg. Satwa ini dapat hidup hingga 60 tahun. Ini adalah ikan blue tungs. Ikan ini memiliki warna secara umum biru mengkilap atau terang, bagian tubuh depan berwarna hitam, daerah sekitar insang berwarna putih, warna sirip beragam dan berwarna cerah. Ukuran maksimum mencapai 20 cm. Ini adalah kepiting, kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki 10 yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Ini adalah ikan badut. Karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah hiu biru, glue shark menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hiu ini menyukai air yang lebih dingin dan mampu berkelana jauh. Meski cenderung lamban, hiu biru dapat bergerak dengan gesit.